Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang YouTuber sekaligus pengusaha Atta Halilintar. Setelah sempat berduka akibat mengalami keguguran, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengumumkan bahwa Aurel sudah hamil lagi. Kini usia kandungan Aurel sudah memasuki 4 bulan dan ia pun mulai merasakan ngidam seperti ibu hamil pada umumnya. Kali ini Aurel ngidam bakso mercon. Tidak hanya memasak untuk seporsi, tapi Atta malah memenuhi ngidamnya Aurel dengan memasak 1500 porsi bakso mercon. Yang kemudian dibagikan untuk warga sekitar. Supaya orang-orang juga dapat merasakan kebahagiaan pasangan ini. Dalam memasak ribuan bakso mercon ini, Atta dibantu oleh Chef Ami Zain dengan menggunakan wajan yang sangat besar. Bahkan Chef Ami berguyon dengan mengatakan, baru kali ini masak di wadah yang bisa digunakan untuk tidur siang. Dilihat dari Youtube channelnya, mereka memasak bakso mercon itu di halaman rumah. Dan menggunakan celemek bertuliskan, Masak Raksasa. Setelah matang, Atta kemudian memindahkan ribuan bakso mercon itu ke tempat yang lebih kecil supaya mudah dibagi. Ia juga melakukan tes rasa sendiri. Dan setelah mencobanya, Atta menjamin bahwa rasa bakso mercon tersebut enak. Atta Halilintar memang sejak awal dikenal sebagai seorang Youtuber dan pebisnis. Sampai ia dinobatkan sebagai King of Youtuber di Indonesia. Bahkan se-Asia Tenggara. Pria bernama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar ini lahir di Dumai, Riau. Pada 20 November 1994 dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggogeni Farouk. Atta adalah anak pertama dari sebelas bersaudara. Keluarga yang dijuluki Gen Halilintar ini terkenal setelah sang ibu menulis buku yang menceritakan perjalanan hidup keluarga mereka, berjudul Kesebelasan Gen Halilintar My Family My Team pada awal 2015. Sejak masih SD, Atta memang sudah pandai berbisnis, turun dari kedua orang tuanya. Sambil bersekolah, ia mulai mencoba berbisnis, mulai dari jual makanan sampai mainan anak-anak. Dan di usianya yang ke-11 tahun, Atta mulai membuka bisnis jualan kartu perdana. Sukses jualan kartu perdana, ia mulai merambah bisnis lain, yaitu jualan kendaraan bekas, dan lagi-lagi menuai sukses. Kemudian, Atta Halilintar mencoba bisnis lainnya lagi, yaitu jualan smartphone asal Cina. Dan dari bisnisnya ini, Atta sukses meraih untung hingga 1 miliar rupiah. Tidak hanya dunia usaha, Atta Halilintar juga merambah dunia hiburan. Ia pernah bermain dalam sejumlah film, salah satunya adalah belok kanan Barcelona. Kemudian, Atta juga menjadi seorang presenter dan bintang iklan untuk sejumlah produk komersial. Atta Halilintar melepas masa lajangnya dengan menikahi penyanyi Aurel Hermansyah pada 3 April 2021. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang YouTuber sekaligus pengusaha Atta Halilintar. Subscribe YouTube channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, TagarTV. Terima kasih telah menonton!